Sampai jumpa di video selanjutnya Danil Kudanil Sada Dari Sidit Merah Lahiri Tangerang, Banten 27 tahun 171 cm Disiplin MMA Rekod kemenangan 6 kali 4 kali kalah Dari Sosana Tiger Shark And Proximo This is The Destroyers Ahmad Subiyah Fighters, are you ready? Let's fight! And here we go The Fourth Fight of Night Antara Ahmad Subiyah melawan Daniel Kudanil Chandra Dua-dua jam berjarak, jari-jarak 1-2 dari Ahmad Subiyah He looks sharp Nampak tajam ya Ahmad Subiyah Danil dengan tenang Mandari masa, senangannya dengan santai Dibalas tadi Bungah Hong Insight like kick Dari Daniel Chandra Dan Sahabat overhand Dari Ahmad Subiyah Bagus sekali hari kapal dulu Iya High technique ya Bungah Hong Kita lihat Tidak bentar Iya Dan Daniel pun Wow Mencoba menekanan clinch Nampaknya Daniel Chandra Mencoba membawa Ahmad Subiyah ke bawah Benar Di sini Tapi tentu saja Diantisipasi dengan baik Oleh Ahmad Subiyah Kita saksikan di sini Masih di posisi clinch Dan Daniel membalikan posisi dominan Sekarang Daniel Mendapatkan posisi dominan clinch Para pemain Asta Pasti bisa Melakukan ground Ground fighting Clinch Fighting yang baik ya Karena latihan-latihannya Dipengar oleh cem kita ya Iya Suar di itu Dan kita lihat Daniel Chandra berhasil Bungah Hong Mendapatkan posisi full mount Posisi full mount Sangat berbahaya tentunya Bagi Ahmad Subiyah Di sini Kita melihat ketenangan Daripada Daniel ya Daniel Oke Ketenangan dia Iya Wuh Cobaan tadi Hit bump dari Ahmad Masih belum berhasil Daniel mencoba Ke side mount nampaknya Belum berhasil Ahmad Subiyah juga merupakan Fighter andalan juga ya Iya Tentu saja Menguasai ground fight juga Betul Apalagi fight terakhirnya Dia dengan fenomenal Mengkauh Steffera Hardian ya Seorang Ground Ground fighter MMA fighter Yang cukup terkenal Cukup terkenal Bali ini Sudah melanglang Buana Dan kita saksikan disini Daniel Chandra masih Mendapatkan posisi top ya Iya Daniel Chandra menekan terus Untuk mendapatkan Dan mengontrol Daripada Ahmad Subiyah Menurut Bu Ngahong Apakah defense ini Sudah dilakukan dengan Baik dan tenang oleh Ahmad Subiyah Sudah Ahmad Subiyah sudah melakukan Tugasnya dengan baik Iya Kita saksikan disana Daniel Chandra dengan Agresifnya ya Mencoba menekan Meng 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 Pes Nampaknya masih di Ke open guard Iya Karena dalam tindak ini Harus perang-perang bertahan Harus bertahan Sedikit demi sedikit Kukul-kukul Kukul Madu masuk Disini nampaknya Daniel Pernyata dengan Sangat baik Kedua fighter Melakukan PRnya dengan Sangat baik Disini Kauh untuk ada PR lagi Iya Sekarang PR saya Belajar komentator Komentator Oke Berdiri Berdiri berasal Keluar Dan Disini Gantian Coba Daniel Ahmad Subiyah Mencoba Untuk membanding Tapi tidak Berhasil Oke Disini Daniel Chandra Kembali Merakai posisi top Wah Mereka berdua Bermain dengan baik Iya Sangat baik Sangat teknikal Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Kali ini Tunjukkan prosesional Oh Jual beli Terjadi disana Dan Ahmad menekan ya Di posisi dominan Di clinch Dan Oh Oke terjadi Wasit Memperhentikan Ada apa ini Apakah ada Bell berbunyi Disana Nampaknya Bell keluarganya Oh Itu nampak Ya Ekspresi dari Sofyan pun Menampakkan bahwa Bell lonceng Keluarganya berbunyi Suatu pelanggaran Tentunya ya Jika lonceng Keluarga Kena pukulan Atau tendangan Atau lutut Oh Dan langsung saja Bung Biasanya kalau saya mau bertanding Saya tinggal dulu Tinggal dulu Loncengnya Bisa dicabut Coba Bisa dicabut Loncengnya Tidak berbunyi Dan Wasit Budi Kembali melanjutkan Petarungan antara Ahmad Sofiada Daniel Canda Kita lihat kuda-kuda Dari Ahmad Sangat baik Sekali Cepat sekali Terakanya ya Lincah ya Lincah sekali Di kelas-kelas Fly Bagus sekali Pukulannya Dari Ahmad Tapi Daniel Dengan tenang Mendefensinya Bagus Bagus sekali Daniel Tontangan yang seru Sangat-sangat High technical Bagus sekali Tadi kombinasi Dari Daniel Pukulan kelas Dari Ahmad Tadi Dan dibalas Batu semua Batu ini Keduanya batu Dan Oh Satu inside leg kick Dari Ahmad Sofyan Kita saksikan Ahmad Sofyan banyak melakukan Circling ya Oh Hampir saja Nampaknya Daniel Ada melakukan komplain Tapi Wasit Melanjutkan Tidak ada masalah Oh Ada pukulan Pukulan Tersembuhnya itu Dari Ahmad Sofyan Tadi Oh Satu Leg kick Dari Daniel Chandrat sangat keras Ditampung Begitu saja Oh Masuk pukulan Tengok Apakah Finish disini Serangan lutut Bertubi-tubi Dari Ahmad Sofyan Elbow Dari Ahmad Sofyan Apakah Daniel tetap bisa bertahan Iya Disini Daniel melakukan Close range Melakukan clinching Menutup jarak Cukup baik Tenang-tenang Disini Ahmad Masih agresif Ingin mencoba finish Daniel Chandra Daniel Chandra Defendant Oh Hanya diterima Begini saja Dan ini dia Highlight Dari ronde pertama Antara Ahmad Sofyan Versus Daniel Chandra Bung Aung Kita saksikan disana Dimana Secara striking Ahmad Sofyan Memimpin Tapi secara ground Tadi bisa kita lihat Daniel Chandra Lebih leading ya Lebih leading ya Dan ronde kedua Kan segera dimulai Tentunya Ahmad Sofyan Melawan Daniel Chandra Masih tetap lincah Masih lincah Dan kedua fighter Masih membaca-baca Mencoba Tipuan Dan masuk Uh Satu overhand Dari Ahmad Cukup keras Dibalas oleh Daniel Tampaknya Kekulanya Masuk Satu left hand Nampaknya tadi Dari Daniel Chandra Daniel Chandra Ya Membuat kepala dari Ahmad Mundur ke belakang Uh Dibalas oleh Daniel 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 ini memiliki Pukulan close range Yang bagus ya Bumahong ya Pukulan-pukulan jarak dekat Yang bagus Pukulan jarak dekatnya Pada saat lawan mendekat Dia siap Betul Dia siap Dia siap untuk Bowling dan membalas Serangan dari Ahmad Lawan mendekat Dia maju Striking Yes Dan disini Ahmad Melakukan clinching tentunya Dan kembali ke posisi netral Antara Ahmad Sofyan Dan Daniel Chandra Dengan tenangnya ya Iya Wow Jual beli tadi Wow Cukup keras Tapi Ahmad Sofyan yang terjatuh Bumahong Dengan posisi Mount Didapatkan Sorry Agar Posisi yang dimiliki oleh Daniel Chandra tentunya Kembali Daniel Memimpin Di posisi Ground Ahmad Melakukan defense Dengan tenang Tangguan-gangguan Daniel Chandra Daniel Chandra Disini Daniel Chandra Memiliki kesempatan Untuk melakukan ground Enpal tentunya Untuk melepaskan Dikit demi sedikit Dia harus melakukan Gangguan-gangguan Cobaan kuncian Apakah berhasil Mangun kuncian Tapi Kurang 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 Masuk Kurang Gogo Plata Kuncian lama ya Kuncian lama ya Bumahong ya Sempat saya lupa Sempat saya Dan Daniel Chandra Mempertahankan Posisi topnya Ya kita bisa Melihat ya Keunikan dari Kedua fighter ini Bumahong ya Daniel Chandra Memimpin di Ground game Menekan Agresif Tapi untuk Posisi top Nampaknya Ahmad Sofyan memiliki Edge ya Memiliki keunggulan Tersendiri Iya Ahmad Sofyan Walaupun berada di bottom Dia tetap Aktif juga Iya Macamkan pukulan-pukulan Untuk menghalau lah Iya Kembali dengan rubber guard Rubber guard yang dilakukan Iya Dia lepas Close guard Iya Disini Ahmad Melakukan defense Dan positioning Posisi bawah ya Cukup baik Dan masih aktif Dengan Ahmad aktif Ahmad aktif sekali Di posisi groundnya Wuh Cobaan reversal Oke Sempurna Dan clinch Lutut Lutut Tapi Daniel Tidak mau kalah Siku Lutut Bermain semua ya Bung Ini Sangat baik teknik Sangat hidup Sangat hidup Atas bawah hidup Saya Cuan bawah Dan disini Daniel Chandra Hampir Keunggung Dari Ahmad Ini Daniel Chandra Skuar Dengan elbow Hukuman 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 Sudah goyang Bung Dan disini Wasid Budi Memberhentikan Fight Antara Ahmad Sopyan Melawan Daniel Chandra Bung Dengan kemenangan Dari Ahmad Sopyan Terbalaskan Dendam 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 Lamanya Dari Ahmad Sopyan Tiga tahun Lalu Tiga tahun Sebenarnya Dan ini Dia highlight Dari Ronde Kedua Antara Ahmad Sopyan Melawan Daniel Chandra Ini Fight Yang sangat Teknikal Sekali High Teknikal Dari Hukuman Wasid Budi Hirbantu Memperhatikan Bertandingan Di Ronde Kedua Menit Ketiga Detik Kedua Puluh Tiga Dekat Kemenangan Kau Menggunakan Teknik Striking Dekat Pemenang Dari Sudut Merah Ahmad Sopyan One Pride Angel Ahmad Dali Pada Pemenang Ahmad Sopyan Oh Yes Terima T Share Terima kasih.